Bukti kualitas mobil Cina, Link dan CEO dapat bintang 5 di uji tabrak Euro NCAP Nah, mobil pabrikan Cina seringkali dikaitkan dengan kualitas yang buruk hanya karena harganya lebih murah ketimbang kompetitornya dari Jepang ataupun Eropa Padahal berbagai pengujian tentu sudah diperlukan pada setiap produk sebelum dilepas ke pasaran termasuk juga uji tabrak Pengujian berupa uji tabrak dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat kemampuan mobil tersebut melindungi seluruh penumpang di dalam saat terjadi benturan keras Lembaga resmi di dunia yang diperbolehkan untuk melakukan uji tabrak antara lain New Car Assistance Program atau NCAP dan khusus untuk negara-negara di Eropa berpedoman pada Euro NCAP Baru-baru ini, Euro NCAP mengumumkan hasil uji tabrak terbarunya pada kendaraan Link dan CEO 01 yang merupakan buatan Luqiao Zhejiang Cina Hasilnya, di luar dugaan, mendapatkan full bintang 5 Bagi yang masih asing dengan pabrikan satu ini, Link dan CEO sendiri merupakan pabrikan di bawah naungan Jelly Group Bekerja sama dengan pabrikan asal Sweden yakni Volvo Auto Group Tujuan pabrikan ini sederhana Mengembangkan kendaraan ramah lingkungan sebagai alternatif dari modal premium brand Eropa seperti Mercedes, Benz, dan BMW Dengan harga yang lebih terjangkau Link dan CEO 01 merupakan satu di antaranya SUV Compact Ini bersaing ketat dengan nama-nama besar Seperti Mercedes-Benz, JLA kelas, BMW X1, dan juga Audi Q3 Memakai platform compact modular arsitektur CMA Yang sama seperti Volvo XC40 atau 01 Ditawarkan dalam 4 modal dan 2 pilihan mesin Pada uji tes tabrak kali ini Mobil Link dan CEO 01 yang digunakan Menggendong mesin hybrid berkode JLH-G315TD Dengan kubikasi 1500 cc Turbo Dibantu motor listrik guna menghasil total output 190 PS dan torsi 300 Nm Dalam uji tabrak Euro NCAP Perolehan nilai Link dan CEO 01 terbilang sangat baik Dan berhak mendapatkan bintang 5 Penilaian ini berdasarkan 4 kategori perlindungan Yaitu dewasa, anak-anak, pejalan kaki, dan sistem ADAS Mampu mencatatkan angka 96% untuk perlindungan penumpang dewasa Angka ini didapatkan 01 karena Mampu melindungi area vital tubuh Ditambah dengan penggunaan airbag tengah yang terpasang di kursi pengebudi Mengurangi cedera bagian kepala Selanjutnya, perolehan sebesar 87% Berbagai perlindungan penumpang anak-anak Lewat pengaplikasian ISOFIX dan airbag Samping sebagai standar Perolehan 71% Diberikan untuk perlindungan pengguna jalan yang rentan tertabrak Angka yang cukup baik ini didasarkan Teknologi Autonomous Emergency Braking Atau AEB Dan kubikasi mesin yang lebih fleksibel Sedangkan capaian 81% pada evaluasi sistem Safety Assist meliputi Speed Assistance Akupan status, monitoring, lane support, dan AEB Car to Car Di pengujian Safety Assist Mobil mengandalkan gabungan kamera dan radar Sama seperti Honda dengan Honda Sensei Dan Toyota melalui Toyota Safety Sense Link dan CEO menyebutnya sebagai co-pilot Telah tahun lalu Euro NCAP mengadopsi standar baru yang lebih sulit dari sebelumnya Belum ada pabrikan asal Cina Yang berani menguji kendaraan mereka Kecuali Link dan CEO Terakhir kali di tahun 2019 lewat pabrikan MG Yang melakukan pengujian pada ZSAV Saat itu ZSAV juga mencatatkan hasil bintang 5 Makanya Tak heran pabrikan satu ini sangat mengapresiasi hasil yang mereka terima Sampai-sampai menuliskan cuitan di salah satu media sosial Dengan tulisan Keselamatan tidak seharusnya jadi tambahan opsional Menjadi langkah baru yang harusnya membuka pemikiran calon konsumen Bahwa Mop Chin atau mobil Cina itu aman Dan justru meraih angka tertinggi dari pengujian yang terkenal sangat sulit Hasil ini juga menjadikan 01 sebagai SUV hybrid pertama dari Cina Yang mencatatkan perolehan bintang 5 Karena mayoritas lainnya merupakan mobil listrik Seperti New AS8 Dan MG ZSAV Karena syarat uji tabrak sebagai jalan untuk menjual produk telah terpenuhi Langkah link dan CEO sebagai pabrikan baru yang ekspansi ke Eropa makin mulus Itulah sok bukti kualitas mobil Cina link dan CEO 01 dapat bintang 5 di uji tabrak Euro NCAP Dan semoga ini menjadi informasi tambahan untuk kalian seputar dunia otomotif Jangan lupa like-nya dan juga jangan lupa subscribe-nya Agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya Seperti teknologi dan genset Sekian saya Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh